Waktu begitu cepat berlalu, tak terasa kita sudah memasuki semester 2 2020. Berbagai sentimen juga terjadi di semester 1 di 2020 yang membuat volatilitas pasar keuangan tentunya begitu besar. Mulai dari perang dagang, ketegangan geopolitik hingga dengan virus corona membuat sejumlah harga komoditas keok. Namun emas berkilau sendirian tak ada tandingannya. Kita ulas di pagi hari ini, ekonomi redup emas menghilang. Kita lihat tentunya volatilitas pasar keuangan yang menimbulkan konsekuensi resesi global terjadi akibat banyaknya peristiwa selama 6 bulan 2020. Perang dagang AS China lalu konflik geopolitik AS Iran akibat terbunuhnya General Qasim Soleimani memicu pasar minyak bergejolak. Selain itu juga kalau kita lihat perseteruan Arab Saudi dengan Rusia di momen yang tidak pas skala lockdown terjadi akibat virus corona yang membuat 3 miliar manusia dikurung di rumah yang tentunya membuat permintaan bahan bakar menurun. Eh Arab Saudi dan juga Rusia mulai debat ataupun malah berdebat soal pemotongan produksi minyak yang berujung perang harga minyak. Jadinya harga minyak kena double hit alias pukulan ganda berupa negative demand shock sekaligus dengan supply ataupun positive supply shock. Dan untuk pertama kalinya harga minyak WTI jatuh ke teritori negatif. Kita lihat tentunya sama-sama harga minyak WTI di bulan Januari itu dimulai dari 51,56 USD per barrel. Dan yang paling jatuh adalah di bulan April yaitu sekitar harga kurang lebih 18,84 USD per barrel. Dan kalau kita lihat menutup di bulan Juninya atau semester satunya yaitu 39,27 USD per barrel. Kalau kita lihat tentunya penutupan harga ini tidak mampu berbalik arah lagi ke harga Januari di 51,56 USD per barrel. Sehingga menutup harga di bulan Juni begitu di 39,27 USD per barrel. Kita lanjut ke harga minyak brand. Kita lihat ya harga minyak brand ini di Januari membuka harga di 58,16 USD per barrel. Dan yang paling jatuh adalah sekitar di bulan Mei yaitu di harga kurang lebih 35,33 USD per barrel. Dan menutup semester satunya di harga 41,27 USD per barrel. Tidak mampu lagi kembali ke harga Januari. Jadi kalau kita lihat selama pandemi corona dan juga lockdown yang masih dilakukan ini membuat permintaan minyak jatuh nyaris 30 persen permintaan minyaknya jatuh. Dan kalau kita lihat di bulan April yang tadi saya katakan di sekitar bulan April itu harga minyaknya begitu jatuh. Berdasarkan juga data revenue data stream ini pada semester pertama di tahun ini juga harga minyak brand dan juga WTI masing-masing terkoreksi 37,65 persen. Dan kalau untuk brand terkoreksinya adalah 35,69 persen. Begitu dalam jatuhnya di atas 30 persen. Koreksi harga minyak juga turut mendorong tentunya jatuhnya harga komunitas lain. Seperti misalnya batu bara yang juga menjadi sumber energi primer dan juga minyak nabati seperti CPO yang juga merupakan bahan baku produk substitusi minyak. Kita lihat sama-sama. Lockdown tentunya membuat pasar batu bara lintas lesu ataupun lintas laut ini menjadi lesu dan juga tak bergairah. Permintaan juga mengalami penurunan akibat kebutuhan listrik untuk sektor komersil seperti mall dan juga industri mengalami penurunan. Kalau kita lihat tren harga batu bara dimulai di bulan Januari yaitu membuka harga 68,5 USD per metrik ton. Dan yang paling jatuh adalah di bulan Mei sekitar 52 USD per metrik ton. Dan menutup di bulan Juninya itu dengan harga kurang lebih 52,15 USD per metrik ton. Tidak dapat lagi kembali ke harga bulan Januari yaitu 68,5 USD per metrik ton. Harga batu bara memang kalau kita lihat semakin tertekan. Kalah tentunya dan juga susah rebound begitu ya. Kalah adanya isu keretakan antara China dan juga Australia hubungannya antara China dan juga Australia. China kalau kita lihat secara tiba-tiba menaikkan bea masuk impor barley asal Australia. Langkah China ini disinyalir merupakan cerminan dari ketidaksukaan China akan keterlibatan negeri kanguru dalam mendorong adanya investigasi mandiri untuk mengusut asal-muasal virus corona. Kondisi yang memprihatinkan ini tentunya membuat harga batu bara itu ambles sampai dengan 22% lebih di semester 1 di tahun 2020. Dan di tahun ini juga kalau kita lihat ekspor batu bara Indonesia khususnya di semester 1 itu tertekan sekitar kurang lebih 18% ekspor batu bara Indonesia tertekan dari sepanjang bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Hanya mencapai kurang lebih adalah 7,77 miliar USD ini ekspor atau nilai ekspor batu bara Indonesia. Sangat anjlok tentunya kalau kita lihat. Nampaknya mungkin harga CPO ini agak lebih mending begitu ya ketimbang harga-harga lainnya. Eh harga batu bara ini lebih mending begitu ketimbang harga CPO kalau kita lihat. Nah kita lihat ini tren harga CPO yang lebih bisa dikatakan lebih jatuh ketimbang harga batu bara tadi ya. Kalau kita lihat pada periode yang sama harga CPO negeri jiran itu anjloknya sampai dengan 24,74% cukup dalam anjloknya harga CPO Malaysia. Nah kalau kita lihat ketika lockdown terjadi tentunya permintaan minyak nabati untuk biodiesel hingga konsumsi juga turut melemah. Apalagi minyak sawit di India sebagai importer terbesar di dunia lebih banyak digunakan di restoran dan juga hotel ketimbang untuk konsumsi rumah tangga. Tentu permintaannya menjadi anjlok signifikan karena restoran dan juga hotel menjadi sepi pengunjung bahkan sampai tutup. Kalau kita lihat bagaimana tren harga CPO tentunya dari Januari adalah 2.388 ringgit Malaysia per ton. Dan yang paling jatuh adalah di angka kurang lebih di bulan April 2.260 ringgit Malaysia per ton. Dan yang menutup bulan Juni begitu atau semester satunya adalah 2.351 ringgit Malaysia per ton. Tidak mampu lagi kalau kita lihat berbalik ke harga 2.385 dan rata-rata bermainnya di bawah angka atau harga 2.400. Nah kalau kita lihat dari berbagai harga komoditas utama yang diperdagangkan baik di pasar berjangka ataupun di pasar spot. Ternyata logam mulia emas yang paling memberikan imbal hasil tertinggi alias paling cuan. Kita lihat sama-sama ya. Nah emas tetap emas sekalipun di dalam lumpur. Kondisi sulit namun harga emas sekian berkilau. Dunia juga diramal mengalami kontraksi pada pertumbuhan ekonominya. Dan di tengah tingginya risiko ketidakpastian tentang kapan berakhirnya pandemi corona. Dan juga ancaman kedua gelombang corona ini membuat tentunya para investor makin agresif untuk berburu aset safe haven. Salah satunya adalah emas. Hal ini juga kalau kita lihat tercermin dengan pergerakan harga emas yang sepanjang semester satu ini berkilau sendirian di antara komoditas lainnya. Kita lihat harga emas dibuka di bulan Januari di harga 1.589 USD per troy ounce. Dan juga kalau kita lihat semakin naik semakin naik harganya juga sempat mencapai kurang lebih 1.790 USD. Pernah mencapai juga 1.790 USD per troy ounce. Dan kita lihat di bulan Juni ini atau menutup semester satunya harga emas itu di angka 1.780 USD per troy ounce. Jadi kenaikan emas dari Januari sampai dengan di bulan Juni 2020 atau semester satu itu kenaikannya adalah 17,38 persen. Bisa dibayangkan di kalah komoditas lain redup emas tetap berkilau sendirian. Nah kita lihat bagaimana kalau untuk di dalam negeri seperti apa tentunya untuk di dalam negeri. Ini dia harga emas di dalam negeri atau harga emas antam trendnya itu dibuka di bulan Januari harganya kurang lebih 678.000 rupiah per gramnya. Dan yang paling tinggi pernah mengalami kenaikan juga di sekitar kurang lebih di bulan Maret harganya itu sekitar kurang lebih di Maret itu 832.000 rupiah per gramnya. Dan menutup di semester satu 2020 harganya itu adalah 814.000 rupiah per gramnya. Jadi kalau kita lihat antara Januari sampai dengan di bulan Juni selisih harga emas itu mencapai kurang lebih 136.000 rupiah. 136.000 rupiah kalau Anda memiliki emas atau membeli emas di bulan Januari dengan rentang harga 600.000an selisihnya 136.000an Anda kalikan dengan 50 gram. Kalau Anda punya emas Anda cuan banyak tentunya ya. Atau kenaikannya itu antara Januari sampai dengan Juni sekitar kurang lebih 20 persen kenaikan dari harga emas. Jadi kalau kita lihat ini soal tentunya fundamental emas yang dikatakan juga masih kokoh membuat tentunya patut di koleksi oleh investor. Suku bunga yang rendah kalau kita lihat hingga stimulus moneter dan juga fiskal yang jor-joran ini berpotensi memicu tingginya inflasi di masa mendatang. Emas juga sebagai aset lindung nilai mendapat berkah. Prospek jangka panjang emas yang dinilai positif. Jadi kalau investasi emas jangan cari untung tapi cari aman untuk uang Anda. Jadi nggak ada kata telat kalau Anda mau beli emas.